Hei semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Sitaraslam, dan Tekken chapter 252-255. Disini kita akan diperlihatkan Rimuru yang telah tiba di medan pertemuran untuk mengalahkan Velda. Dan langsung saja, tanpa bahasa basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Imperial Dragon Princess Milim telah melepaskan kekuatannya yang sebenarnya dari skill ultimate Wrathful King Satanael. Milim dengan sangat cepat melepaskan tebasannya ke arah Velda. Sebuah kuncangan hebat mengalir di tangan Velda ketika dia menghentikan pedang Milim yang super cepat. Serangan Milim memiliki kekuatan yang lebih dari Velda bayangkan, dan pada akhirnya pedang Velda pun hancur seketika. Milim kemudian melakukan serangannya secara terus menerus. Kecepatan serangan Milim terus meningkat hingga mampu mengajar gerakan Velda. Velda terus menerus menghindari serangan Milim, tapi perlahan-lahan dia kehilangan ketenangannya. Velda sangat cengkel karena Milim selalu menjadi penghalang. Velda kemudian menyatukan tangannya dan memanggil sebuah pedang. Dan muncullah God Sword Abyss, pedang kelas 2 yang sangat luar biasa. Dengan pedang itu, Velda kemudian beradu pedang dengan Milim dengan sangat sengit. Di satu sisi, Milim akhirnya dapat mencapai level Velda. Karena setiap serangannya menjadi lebih kuat, tendangan Milim menghentam menurut Velda hingga Velda memuntahkan darah. Di satu sisi, Velda tidak bisa membunuh Milim karena dia membutuhkan Milim untuk menjalankan rencananya. Karena itu, dia tidak bisa bertarung secara maksimal. Ketika Velda melihat kemedan perang, dia melihat Rutria dan Gi yang seimbang. Sedangkan Kondo dan Damrada juga telah terpojok di sana. Dengan begitu, Velda kemudian memutuskan untuk mengharapkan semua kekuatannya. Di sisi lain, Diablo telah bertarung dan menganalisis Damrada. Damrada memiliki energi 2 kali lipat lebih besar dan skillnya juga telah diciptakan kembali. Tapi, semua itu tidak ada artinya bagi Diablo. Bagi Diablo, jumlah energi sihir bukanlah hal yang menentukan siapa yang terkuat. Diablo dapat menggunakan energinya secara efisien dan menghasilkan serangan yang semurna. Diablo kemudian memperkuat bagian-bagian tubuhnya dengan sihirnya. Diablo terus memblokir Tinju Damrada dengan Tinjunya yang telah diperkuat dengan energi sihir. Testarosa, Carrera, dan Altima sangat terpikat dengan cara bertarung Diablo. Meski Diablo menikmati pertarungan ini, tapi Diablo akan segera mengakhiri ini dengan cepat. Untuk membalas kebaikan karena telah menyakiti Testarosa dan yang lainnya, Diablo akan bertarung dengan serius sekarang. Diablo kemudian akan meningkatkan mananya hingga maksimum. Dia juga menyerap energi di sekitarnya untuk memperkuat tubuhnya secara instan. Dan tidak hanya itu saja, Diablo juga menggunakan energi Turnul dari Rimuru. Dengan begitu, Diablo pun berubah ke dalam mode tempurnya. Dengan santuinya, pukulan kekuatan penuh Damrada diblokir dengan mudah oleh Diablo dengan satu tangan. Itu karena energi sihir Diablo kini telah setara dengan Damrada yang notabene memiliki energi sihir seperti 10 Raja Iblis yang terbangun. Semua serangan Damrada kini tidak ada artinya sama sekali. Dengan begitu, Diablo kehilangan minat bertarungnya dan akan mengakhirinya. Dan pada akhirnya, Diablo melepaskan serangan End of Kelesdial. Dan seketika itu juga, lingkaran sihir menutupi tubuh Damrada. Tanpa sepatah kata, Damrada tiba-tiba berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang. Semua partikel sihir itu pun diserap oleh Diablo. Berbeda dengan serangan Arya dari End of World, End of Kelesdial lebih merupakan serangan tunggal dengan tujuan mengambil energi target. Jika dibandingkan dalam hal kekuatan, End of World jauh lebih tinggi. Tetapi, dalam pertarungan individu, End of Kelesdial lebih efisien. Testarossa, Carrera, dan Altima pun sangat terkejut sekali gitu, Pak. Di sisi lain, Veldora bertarung dengan Kondo sebagai lawannya. Semua serangan dari Kondo tidak mempan terhadap Veldora. Setelah Kondo menganalisis situasinya, Kondo sudah mengerti bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Sedangkan Veldora telah mengamati beberapa hal dan mengumpulkan informasi hingga dia mengapekan pertarungannya. Bahkan, ketika Diablo sudah membunuh Damrada, Veldora kini masih bermain-main dengan Kondo. Di satu sisi, karena Kondo tidak memiliki peluang sama sekali, dia kemudian memutuskan untuk mengaktifkan serangan penghancuran diri. Overdrive. Kondo berubah menjadi partikel cahaya dan perlahan menjadi bola pudar kecil. Itu adalah energi dengan kepadatan super tinggi yang mengamuk. Dan matahari kecil pun terwujud di dunia selestial. Veldora pun menangani energi itu dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, energi Milim terus bertambah seiring berjalannya waktu. Milim menyerang Veldora dengan tebasan-tebasan pedangnya. Tapi, itu dapat ditangis oleh pedang Veldora. Dan dalam sekejap, Veldora memeluk Milim dengan paksa. Dan saat itu juga, Veldora mengeluarkan rantai hitam gelap yang membatasi gerakan Milim. Rantai itu adalah rantai dewa Dark Nebula. Rantai yang dapat menghisap seluruh energi sihir. Itu bahkan lebih kuat dari Gleipnir. Setelah mengatasi Milim, Veldora menatap Rudra dengan senyum jahatnya. Veldora secara paksa akan membuat Rudra meledakan dirinya seperti yang dilakukan Kondo Tatsuya. Star Break Dengan dua bom berdiri, itu akan menghasilkan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Selain itu, di dunia celestial ini, mereka tidak akan bisa menggunakan teknik teleportasi. Dan oleh karena itu, mereka tidak punya tempat untuk berlari. G, Veldrin, Veldra, dan Chloe mengepung Rudra. Mereka berempat berusaha mati-matian untuk melawan energi ledakan. Tetapi, proses dari ledakan Rudra lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Ledakan besar itu pun akan segera terjadi. Dan tiba-tiba, terdengar suara yang berkata kepada Veldora. Oi, Veldora, aku serahkan itu padamu. Veldora tertawa dan menjawab, tentu saja. Veldora kini telah menahan energi ledakan dari Kondo Tatsuya. Ketika Rudra akan meledak, tiba-tiba muncullah sosok misterius. Energi yang seharusnya meledak terhisap di atas lapak tangan sosok itu dan menjadi sebuah bola Pokemon lagi. Dan sosok misterius itu adalah Rimuru. Rimuru berkata, Maafkan aku telah membuat kalian menunggu. Veldora pun terkejut dengan kedatangan Rimuru secara tiba-tiba. Rimuru telah menggunakan instantaneous movement untuk datang di dunia celestial. Itu adalah skill traveler yang dia dapat dari Mai Furuki. Jenderal yang memimpin pasukan malekat yang menyerang Tempes. Sedangkan 600 ribu pasukan malekat kini telah dikalahkan dengan mudah oleh para bawahan Rimuru. Dengan menggabungkan teleportasi instan dengan teknik pengawasan Argos, Rimuru dapat berteleportasi dimalapun yang dia inginkan. Sial juga menggabungkan skill itu ke dalam Void God Azazot. Bahkan, Rimuru sekarang dapat melihat situasi melalui mata Diablo dan Veldora yang terhubung dengan koridor jiwa. Dengan itu, Rimuru dapat memahami situasi dan tiba di lokasi dengan segejap. Selain itu, Sial mengkonfirmasi bahwa energi para malekat telah kembali ke dunia celestial setelah mereka dikalahkan. Veldora mungkin telah menyerap semua energi dan menjadi sangat kuat atau semacamnya. Di samping itu, energi Rimuru saat ini masih belum boleh kembali. Energi si Rimuru sebelumnya telah dikuras oleh Veldora dan juga untuk mengevolusikan Veldrin. Meskipun sudah menyerap energi Ludra, itu masih belum cukup. Sial berkata, dengan mengambil Veldora dan Veldrin secara paksa, itu dapat mengisi energi Anda dalam segejap. Dengan mengaktifkan True Dragon Release, Rimuru akan menjadi super kuat. Tapi, itu akan dilakukan Rimuru jika terjadi skenario yang terburuk. Selain itu, Rimuru merasakan keberadaan Ludra dari sebuah bola yang dia dapat setelah menyerap energi ledakan Ludra. Sial mengatakan bahwa itu tidak hanya bola memori, tapi itu sepertinya adalah bentuk reinkarnasi dari jiwa Ludra. Rimuru kemudian menggabungkan bola itu ke dalam sebuah pedang. Dengan begitu, itu menjadi pedang hidup. Tapi, pedang itu tidak bisa digunakan oleh siapapun selain reinkarnasi Ludra sebenarnya. Rimuru pun memberikan pedang itu kepada Veldrin. Veldrin pun memeluk pedang itu dengan sangat senang sekali gitu pak. Dan di saat Rimuru terlihat lengah, Veldra pun segera menghampiri Rimuru dengan tebasan pedangnya. Namun, Rimuru sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya. Rimuru pun menangis serangan Veldra. Veldra kini menjadi sangat waspada terhadap Rimuru dan tidak melakukan serangan secara brutal. Sedangkan Rimuru hanya menangis serangan-serangan Veldra sampai persiapannya selesai. Dan pada akhirnya, terdengar teriakan Ramiris yang berkata, Aku berhasil dari Rimuru, Veldra dan aku berhasil menyekil keseluruhan dunia selestial ini ke dimensi lain. Di bawah pimpinan Ramiris, Veldra telah membuat labirin teluan untuk menutupi seluruh dunia selestial. Dengan begitu, tidak ada tempat bagi Veldra untuk melarikan diri. Veldra pun sangat marah dan berkata kepada Rimuru, Kau bajingan, jadi itu tujuanmu. Ramiris dan Veldra juga berhasil menyelamatkan Milim yang tertangkap. Milim diselamatkan dengan aman dan dikejutkan oleh pertubuhan Gaya. Setelah semua persiapan selesai, Rimuru pun akan menghabisi Veldra. Tapi tiba-tiba, suara ledakan yang sangat keras terdengar pada salah satu sudut dunia selestial. Di sana terlihat, Veldra yang menjadi hitam pekat. Dia tampak mengerikan, tapi luka-lukanya sepertinya tidak terlalu serius. Sebelumnya, Veldra sepertinya berencana menghisap energi yang akan meledak dari Kondo Tatsuya. Tapi ternyata, itu telah gagal dan meledak. Kebodohan Veldra ini pun disaksikan banyak orang dan termasuk kedua kakak perbuannya. Veldra menatap Veldra dengan mengangkat pedangnya di bahunya, sedangkan Veldra menatap Veldra dengan senyum jahatnya. Veldra yang melihat kedua kakaknya itu pun sangat ketakutan. Veldra kemudian masuk ke dalam diri Rimuru seolah-olah melarikan diri. Dengan begitu, Rimuru pun akan menggunakan inti naga sejati Veldra dan memasukkannya ke dalam pedangnya. Dengan itu, pedang Rimuru telah menjadi Veldra Swarm. Dengan demikian, Rimuru pun akan segera menghancurkan Veldra. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.